menyelamatkan bahasa ibu tak banyak yang peduli ketika kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun dua ribu sebelas lalu menyatakan bahwa sembilan puluh persen bahasa daerah terancam punah pada akhir abad ke dua puluh satu sesungguh ini peringatan bagi setiap pemangku kepentingan budaya dari 746 bahasa daerah yang masih eksis diperkirakan hanya akan tersisa sekitar 10% atau 75 bahasa daerah ironisnya kementerian menetapkan wikurung 23 tanpa penguatan lokal bahasa daerah pertanyaan diatas jadi sangat relevan untuk direnungkan berdebatan dengan 21 Februari yang oleh UNESCO pada 17 November 1999 1999 lalu ditetapkan sebagai bahasa ibu internasional inipun tak banyak yang tahu hari bahasa ibu internasional nyaris tak ada gaungnya padahal sebagian besar anak bangsa ini mengenal bahasa daerah sebagai bahasa ibu madertang UNESCO badan PBB yang bertugas DB dan penyedikan dan kebudayaan menetapkan hari bahasa ibu internasional berdasarkan keprihatinan terhadap banyaknya bahasa ibu yang punah diatas bumi hari bahasa ibu internasional berasal dari penyakuan internasional terhadap hari kirakan bahasa yang dirayakan di banglades beberapa BG sastra mencoba berjuang sendiri-sendiri melestirkan bahasa daerah diantaranya bahasa daerah Jawa, Sunda, Bali, Bajarmasin, dan Batak Ajib Roshidi, Eri Riana, Haryapamekas, Eri Di S. Ekajadi, dan beberapa toko lain melalui hayasan kebudayaan ranjage telah merinspirasi telah menginisiasi pembelian penghargaan kepada toko-toko yang dianggap berjasa bagi pengimbangan bahasa dan sastra daerah hadiah sastra ranjage diberikan setiap tahun sejak 1989 buletin internasional berbahasa daerah mungkin ada beberapa majalah atau orang berbahasa daerah masih mencoba bertahan sebab di majalah bahasa Jawa, Panyebar, Sepangat, Jayabaya, Jagalodang, Damarjati, Mekaksari, dan Ancas dalam bahasa Sunda ada Cupu Manik, Mangli, dan Udunggadu majalah Idris Batak ada beberapa tapi menggunakan bahasa Indonesia tahun 2012 saya menulis kumpulan Jepang, Mangokal, Holi, dan Novel Mandirana Med Med dalam bahasa Batak Toba ini sastra modern pertama berbahasa Batak Toba kian ditinggalkan dalam keseharian kian banyak generasi muda yang enggan bertutup dalam bahasa ibunya di kampung-kampung remaja dan anak-anak berbahasa Indonesia dengan diadak selanjutnya bahasa daerah setempat orang tua sejak dini membiasakan anak-anak berbahasa Indonesia sebab jika nanti mereka masuk sekolah dan kuliah terlebih saat mencari pekerjaan bahasa Indonesia dan bahasa asing yang lebih diperlukan Komcin Purnabirawan Posma El Tobing dalam pengantar buku mandirana med med menulis inilah konsekuensi dari modernisasi yang mendorong terhadap urbanisasi pernikahan antarinis, industrialisasi, dan terciptanya masyarakat heterogen bahasa daerah juga semakin terpinggirkan oleh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang English heavy padahal apalagi pendidikan dan transformasi ilmu pengetahuan nyaris tak ada yang diantarkan dalam bahasa daerah pendidikan bahasa loka kerap dimarjinalkan dan tidak begitu menentukan dalam mengindikasi keberhasilan pendidikan dalam perkembangan selanjutnya bergaulan telekomunikasi dan media seolah mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam bahasa asing sebagai bagian dari gaya hidup maka sebagian generasi muda berbahasa daerah dianggap kampungan tak diperlukan tak menarik dan bahkan anagonis tak sesuai perkembangan zaman memang banyak bahasa Indonesia benar-benar sudah jadi bahasa persatuan memang bahasa Indonesia benar-benar sudah jadi bahasa persatuan namun ini seharusnya tak membuat bahasa daerah jadi punah tak semua Indonesia punya lembaga yang konsisten menjaga warisan budayanya seber tiga ratu di Jakarta atau Suluk namun itu tak sesuai jadi kendala masih banyak bentuk kreativitas untuk mengawal bahasa daerah cara terbaik membiasakan penggunaannya sekolah, kampus, dan lembaga keagamaan mestinya peduli pelestarian bahasa daerah dibaring hidupan pemda lewat perda misalnya penggunaan di kawasan kantor atau sekolah banyak keagiban loka dan nilai luar tradisional yang hanya tepat ditransformasikan lewat bahasa ibu karena itu banyak keagiban lokal yang sirna bersamaan dengan budayanya minat bertutup dalam bahasa daerah